Habis ini kita mau ke daerah Pondok Petir Sawangan Tapi coret Akses jalannya menuju perumahan ini itu dikelilingi perbukitan dan padang rumput Jadi pas kita kesini tuh kita nemu banyak orang nih yang lagi latihan off-road pake motor trailnya Jadi kalo temen-temen punya motor trail terus punya rumah disini Wow betah banget pastinya Oh iya ini tuh emang pondok petir coret ya Kalo pondok petir kan masuknya sawangan Cuma sebenernya ini tuh udah masuk gunung sindur Nah yuk kita liat rumahnya seperti apa tuh udah tampak tuh Kayak gitu tuh Itu katanya yang tipe 45 Seperti yang temen-temen liat di perumahan ini tuh emang masih di dalam tahap pembangunan semua Tapi untungnya udah ada 2 unitnya yang udah hampir jadi Yang katanya emang disiapin buat jadi show unit Ini kita pertama ngeliat dulu ya yang tipe 45 Nah harganya nanti akan kita bahas detail ya di akhir video Biar temen-temen penasaran dulu sama rumahnya kayak gimana Impresi pertama ketika kita dateng di rumah ini Garapannya halus sih Tipe 45 nya ini garapannya halus Dan pas masuk lumayan lega juga Di dalamnya ternyata itu ada 3 kamar Jadi bisa buat beramean kalo beli rumah ini Terus dapurnya itu ditaruh di samping dan langsung ngadep ke depan Salah satu tips buat temen-temen nih Kalo pengen rumahnya dapet kesan luas dan lega Itu platformnya harus tinggi Kayak di rumah ini tingginya itu 4 meter Kita ke area kamar mandi Ini nantinya dipasang closet duduk dan shower Terus dia pake keramik full nih dindingnya nih Dari bawah sampe atas Jadi cakep Untuk lantainya disini dia pake homogen style ukuran 60x60 Kita masuk ke area kamar Disini emang seperti kita bilang di awal kamarnya ada 3 Cuma karena belum ada apa-apanya Jadi ya kita sekilas-sekilas aja ya di kamarnya Semua kusen di rumah ini Baik di pintu-pintu maupun jendelanya Itu pake kusen aluminium warna hitam Kelebihannya itu tahan rayap Dan pastinya harganya lebih terjangkau nih Karena plafonnya pake jipsum Jadi lightingnya juga pake downlight Lebih cakep Selesai di rumah tipe empat timanya Saatnya kita keluar untuk melihat lingkungannya disini kayak apa aja Ini jalannya pun juga masih dibangun nih Seperti temen-temen lihat ya mungkin sekitar 6 meter lah ya lebarnya Mobil papasan 2 cukup Oh iya itu ngeliat kan temen-temen ada bataringan banyak banget Iya rumah-rumah disini itu bangunannya pake bataringan Nah ini kalo keliatan sekitarnya Ini emang daerah perbukitan dan banyak banget perumahan juga Yang lagi pada dibangun disini Jadi gak usah khawatir pasti tetangganya banyak Ganti ngeliat shoe unit yang lagi dibangun sih Ini tipe 36 Memang gak selebar tipe 45 yang tadi Dan ini carportnya kalo kita ngeliat semen gitu ya Semen terus dikasih kotak-kotak tali air gitu Dan pastiin temen-temen jangan lupa untuk pasang kanopi ya Kalo rumah kayak gini Sebelum temen-temen lanjutin videonya Jangan lupa dulu untuk subscribe channel kita ya Dan follow instagram kita juga Untuk mengetahui update-update tentang properti Setelah masuk ke dalamnya Rumah tipe 36 nya ini Secara kualitas garapan Kualitas bangunan Maupun kualitas materialnya Gak jauh beda dengan tipe 45 tadi Ya iyalah orang ini satu kluster satu developer ya Paling kalo disini bedanya Dapurnya di luar sih gak di dalam kayak tadi Kalo tadi kan di dalam terus gak ada pejalan Kalo ini di belakang dan di luaran gitu sih Nah sampe detik ini gue yakin nih Temen-temen tambah penasaran Setelah ngeliat-ngeliat rumahnya Harganya tuh 300 jutaannya berapa sih 300 juta kecil atau 300 sampai 400 Terus nanti dapet harga segitu tuh Untuk rumah yang mana Yang tipe berapa Tapi sebelum kita bahas detail harga Kita ngeliat lokasinya dulu ya Dimananya tepatnya Kalo kita nyari di maps Cluster Gria Amalia belum ketemu Belum ada taggingannya Adanya Tanah Paeko Tapi bener lokasinya Itu rumahnya kayak gitu tuh kan Nah ini kenapa tadi kita sebut Pondok Petir Coret Karena emang dia Deket banget sama Pondok Petir Akses utamanya malah salah satunya Jadi dari Pondok Petir Ke Jalan Raya Bogor Jalan Raya Parung itu loh Kalo temen-temen tau Terus Cluster Gria Amalia ini Di sebelah mana sih Nah ternyata kalo kita zoom out Itu yang paling deket adalah Depok dan Tangsel Kalo Jakarta ya Masih agak disana Untuk lebih jelasnya Temen-temen bisa cek aja Link di mapsnya Yang udah kita share di kolom deskripsi Akhirnya sampe juga nih Di sesi yang ditunggu-tunggu Harganya ya kan Itu mulai dari 330 juta Untuk luas tanah yang paling kecilnya Itu tipe 36 ya Terus kalo yang tipe 45 nya Start di 425 juta Menyesuaikan luas tanahnya Semakin luas ya Semakin mahal juga Ada juga sih ini 4 unit hook Cuma terbatas banget Dan kalo emang Sekiranya temen-temen tertarik nih Tertarik di rumah ini Dan butuh informasi lebih detail Bisa kontak tim salesnya Namanya Mas Rian Yang tadi itu Ada kita share juga Nomor HP nya Di kolom deskripsi Oke Oke kurang lebih seperti itu Yang bisa kita sampaikan Untuk klaster Gria Amalia Yang di Pondok Petir Coret Dan kalo temen-temen Masih ada pertanyaan Silahkan tanyain aja Di kolom komentar Insya Allah kita akan bales kok Thank you udah nonton Bye bye